Hi everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel kali ini aku mau nge-review tinted sunscreen dari BLP X Avo Skin so, kalo misalkan temen-temen mau tau review aku tentang produk ini tonton sampe abis ya guys, aku excited banget aku udah gak pake makeup sama sekali dan hari ini aku akan tunjukin hasilnya pake tinted sunscreen dari BLP X Avo Skin ini sungguh penasaran tapi aku juga harus bilang bahwa aku udah pake ini beberapa minggu dan aku akan kasih review yang aku rasain dari pemakaian tinted sunscreennya BLP X Avo Skin gitu ya guys, aku kasih plusnya apa, minusnya apa dari produk ini gitu anyway guys kita masuk ke packagingnya dulu ya seperti biasa jadi packagingnya seperti ini guys ini kardusnya ini isinya tuh jadi ada bacaan-bacaannya ya ada claim-claimnya ini BLP X Avo Skin judulnya adalah SPF 50 PA++++ ada 4 kali plusnya lalu bacaannya lagi multi-purpose tinted sunscreen yang mengandung centella asiatica BHA BHA niacinamide dan squalene gitu kalau centella asiatica katanya hydrating anti-aging want healing properties ya jadi menghidrasi sebagai anti-aging juga dan juga menenangkan kulit kita terus dia ada kandungan aktifnya ada BHA-nya yang mana dia itu anti-inflammatory ya menghindarkan kita dari jerawat dan menghindarkan kita dari kayak bakteri gitu terus dia juga mengandung lecinamide yang fungsinya untuk melembabkan dan mencerahkan warna kulit kita terus dia ada squalene yang fungsinya sebagai moisturizing sama antioksidan melembabkan kulit kita dan juga sebagai antioksidan yang bagus untuk kulit kita nutrisinya ya ini beratnya 30 gram harganya 189 ribu nanti kalau misalkan temen-temen tertarik dengan produk ini aku kasih linknya di bawah jadi tinggal langsung check out ya anyways guys itu claim atau ingredients dari tinted sunscreen BLPX Avoskin claimnya lagi di belakangnya non comedogenic jadi ini katanya tidak menyumbat pori-pori kita terus dia juga udah di test dermatology dan ini katanya bisa digunakan untuk semua jenis tipe kulit jenis tipe kulit semua tipe kulit jenis kulit ya kayak kulit kering kulit berminyak kulit normal bisa katanya juga dia hydrating melembabkan dan claimnya lagi dia oil control jadi mengontrol minyak di kulit kita untuk kamu yang kulitnya berminyak this is oil control jadi aku seneng banget aku kan berminyak ya kulitnya terus dia mengandung niacinamide squalene oil sika dan BHA yang sudah aku tadi sebutkan sebelumnya begitu teman-teman cara penggunaannya menurut instruksi oleskan merata pada wajah dan leher sekitar 15-30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan yang kedua yang kedua aplikasikan ulang secara berkala untuk perlindungan terhadap sinar UV begitu guys ini juga udah halal teman-teman ya dia juga no animal testing gak dicobain ke hewan dia udah ada halal MUI nya dan ini 100% buatan Indonesia so this is local pride anyways itu dia klaimnya dari BLPX Avoskin tinted sunscreen dia mengkolaborasikan makeup dan skincare jadilah sunscreen yang bisa digunakan untuk kayak makeup gitu guys intinya jadi tinted sunscreen itu basicnya adalah ada kandungan kayak foundation atau BB cream yang dicampur dengan sunscreen gitu jadinya kulit kita kayak pake BB cream kayak pake CC cream kayak pake foundation gitu tapi tipis ya guys coveragenya juga gak usah diharapkan yang tinggi tapi mampu banget untuk menyamarkan menyamarkan spot-spot yang hitam di kulit kita gitu tapi ya gak terlalu cover banget gitu ya jangan harap banyak banget sama sunscreen gitu guys jelas dia pastinya meratakan warna kulit kita gitu ya so kita gak usah banyak lama-lama lagi kita langsung aja ke produknya jadi dia seperti ini pump gitu butuhnya berapa banyak kalau sunscreen aku dua jari kayak gini jadi aku akan lakukan itu sebanyak dua nah jadi sebanyak ini guys ini digunakannya boleh pake tangan seperti ini tuh bisa diginiin total-total terus kamu bisa blend pake tangan kayak gini tuh tuh bisa kayak gini ya temen-temen bisa pake tangan di tap-tap gini nah bisa liat ya beda ini lebih brightening dan temen-temen juga bisa pake brush jadi langsung aja dicoyol-coyol kayak gini terus diratain gini nah kalau pake brush itu coveragenya lebih lebih keliatan ya guys nah gitu temen-temen juga bisa pake brush yang seperti ini eh sorry ini bukan brush temen-temen juga bisa pake sponge jadi kita blend pake sponge nah ini juga jauh lebih mudah dibanding pake tangan ya guys tuh tuh guys tuh gitu selamat menikmati nah teman-teman juga bisa pakai brush yang kayak gini, ini namanya buffing brush ya guys jadi kayak langsung aja diginiin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tapi yang ringan banget gitu Yang tipis coveragenya Tapi ada gitu loh Dan ini bagus banget kalo misalkan kita pakein bedak gitu ya Jadi muka kita langsung auto kayak makeupan gitu guys Untuk sunscreennya ini sendiri Menurut aku gak ada masalah dari kayak gatel-gatel atau apa gitu Atau bikin breakout, bikin jerawatan Enggak sama sekali Aman banget Aku pake seharian juga gak keluar jerawat kecil-kecil gitu ya Biasanya kalo misalkan aku gak cocok Itu keluar jerawat kecil-kecil gitu kalo sunscreen ya Tapi ini enggak Jadi aman banget Aku pake kayak seharian gitu Kalo kemarin aku pergi ke suatu tempat gitu seharian Dan ini gak nyebabin jerawat kecil-kecil Jadi aman banget Terus dia lumayan tahan air gitu guys Menurut aku Aku pake kayak berenang gitu Dia masih stay di kulit aku gitu Jadi kayak belum sepenuhnya menghilang dari kulit aku gitu Jadi menurut aku tinted sunscreen ini lumayan long lasting dipakenya Kalo misalkan kena air masih aman banget gitu Tinggal kita retouch aja lagi gitu Terus apalagi ya yang aku rasain Ini tuh sunscreennya walaupun tinted ringan banget ya Gak berasa berat sama sekali Terus untuk oil controlnya Aku pake ini Dan aku pake foundation lagi gitu Untuk acara yang serius ya Acara wisuda gitu Ini justru ngekontrol minyak di kulit aku Biasanya aku pake makeup 3 jam itu udah berminyak di daerah yang t-zone Tapi kalo misalkan aku pake ini Kemarin aku pake ini Base-nya Itu bener-bener kulit aku Minyaknya gak terlalu keluar yang heboh banget guys Jadi menurut aku ini betul banget Klaimnya oil controlnya bagus banget Untuk kami yang kulitnya berminyak gitu Dan makin lama Dan makin lama kalo misalkan dipake Itu tinted sunscreennya jadi kayak keliatan glowing banget gitu Kulitnya menurut aku sih gitu Jadi kayak Yap bener dia bisa banget bikin kulit kita jadi rata juga Karena ada niacenamidnya Dan melembabkan juga sih guys Gitu Dan aku oke banget sunscreennya Tinggal aku pakein bedak tipis-tipis aja And I'm ready to go Dan itu aja sih guys Yang menurut aku dari sunscreennya BLP Tapi karena ini Packagingnya kayak begini Aku gak tau Aku abisnya sampe mana gitu Jadi I don't know Terus juga Kan dia pump gitu ya Aku takutnya kalo misalkan sunscreennya udah sedikit Gak bisa nge-pump Jadi Semoga aja Tidak seperti yang aku bayangkan Semoga bisa bekerja dengan baik aja sih Si packagingnya ini Gitu menurut aku Dan ini WTW ada tiga warna Kalo gak salah Ada light Ada medium Sama satu lagi gak tau Nanti aku kasih aja Infonya di description box Jadi kamu bisa cek ya Kalo misalkan kamu kulitnya sama kayak aku Nih Pake yang light Kalo misalkan di bawah aku Mungkin kamu bisa pake yang medium Dan ya satu lagi itu mungkin yang lebih gelap lagi ya guys Gitu Anyways Itu sih yang aku rasain dari Sunscreennya BLP X Avo Skin Lumayan worth it to buy Ya Dengan Kualitasnya sih ya Dengan kualitas BLP sama Avo Skin Brand local yang emang Mereka berdua tuh gak main-main Kalo misalkan ngeluarin produk ya Jadi kayak Oke banget sih guys Ini Gitu Kalo misalkan kamu pengen Sesuatu yang simple Kayak pake makeup Sama pake skincare Kamu bisa beli tinta sunscreen yang ini Kalo misalkan kamu Anaknya Gak mau repot ya Jadi bisa pake ini Ini udah bagus banget Karena ada kandungan yang Ngedongkrak dia Ada niacinamide Ada squalene Ada BHA nya juga Jadi menurut aku Oke banget Untuk dipake Gitu guys Itu dia Dari aku Ini harganya 189 ya Btw Kalo misalkan mau beli Linknya ada di bawah Gitu aja guys Dari aku reviewnya Thank you so much Everyone yang udah nonton video ini Jangan lupa like video ini Kalo kamu suka Dan subscribe ke channel aku See you next time Bye